Sekitar seribuan emak-emak di Brebes, Jawa Tengah mengikuti lomba joget gemoy yang digelar di halaman Islamic Center. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Juri Ardian Toro, kegiatan joget gemoy yang digelar sebagai salah satu cara untuk menjaring suara emak-emak. Seribuan emak-emak di Brebes, Jawa Tengah berjahat gemoy bersama di halaman Islamic Center Brebes untuk memerebutkan sejumlah hadiah yang disediakan panitia. Emak-emak nampak yang gembira berjahat gemoy agar bisa mendapatkan nilai plus dari tim juri. Suatana semakin riuh saat sejumlah artis itu kota menyaminkan sejumlah lagu di atas panggung. Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Punging Naka. Juri Ardian Toro mengatakan bahwa salah satu cara untuk menggait suara kaum emak-emak adalah dengan bersifat kita seperti berjahat. Salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam kampanye Pemilu Wilpres 2024 adalah kampanye santai, kampanye gembira, kampanye damai. Tidak perlu ada gontok-gontokan, tidak perlu ada perselisian. Salah satu simbol dari kampanye damai dan bergembira itu ya joget, nyanyi, senam. Nah, pendekatan seperti inilah yang kami lakukan untuk... Aku Supra Mono, Sumarang TV